Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya Dari kisah KKN di lembah matahari yang dituliskan oleh Bayu Biru Mari kita berdoa dulu A'ud bikalimutin hitamatin isya'i wa'alaq Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma shawli'ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia bagian berikutnya Hari dari Bayu Biru Seketika itu juga Ayub dengan Bahdim pergi ke dapur Ayub mengambil garam dan air Kedua zat itu dicampur dalam satu wadah dilebur menjadi satu Lalu Ayub dan Bahdim mulai berdoa sambil berdiri Bahdim sendiri selesai ritual terlebih dahulu dan meniupkannya ke wadah Baru selanjutnya Ayub melakukan hal yang sama dengan Bahdim Dirasa sudah siap Mereka berdua keluar rumah lewat pintu belakang Mereka berdua mulai menabur cairan itu dari belakang Rasa takut di benak mereka sempat muncul Sebab Bau busuk di daunan dan pohon hutan di sekitaran kamar madi Begitu kental terasa Padahal sebelumnya Di areal sumur ini Tidak pernah berbau sebegitunya Tapi demi keberlangsungan dan keberhasilan KKN mereka Mau tak mau harus ambil resiko Jika KKN mereka gagal Tim Kamu tabur ini Aku ikuti di belakang sambil baca doa Pinta Ayub sambil memberikan wadah ramuan itu Bahdim berjalan dari samping rumah Dan mulai menyemburkan ramuan itu Lewat tangannya ke samping rumah Mereka berjalan berdua Kesekeliling rumah Memutar hingga kamar mandi Meski mereka berdua juga merasa ada yang mengawasi Dan bulu kuduk mereka naik terus Untungnya Kedua sobat ini tidak melihat penampakan Seperti yang menimpa teman-temannya Setelah prosesi ritual memagari rumah Dan kamar mandi selesai Mereka berdua kembali ke ruang tamu Dan suasana mulai saat itu menjadi tenang Sejak malam itu rumah terasa nyaman Dan tidak ada gangguan dengan wujud yang menyeramkan Tapi untuk gangguan langkah kaki yang mondar mandir di malam hari Dan suara-suara yang memanggil Tetap menemani Ayub Ronnie dan Rere Di tiap malamnya Tapi agak menjauh Jadi terdengarnya semakin samar Ayub sendiri tidak pernah menceritakan suara-suara ini Agar teman-temannya tidak takut Begitu juga dengan sikap Rere yang sama dengan Ayub Sedangkan Ronnie Yang mempunyai kemampuan melihat mereka Selalu bercerita dengan vulgar tentang sosok-sosok Yang selalu mengawasi mereka di rumah yang dijadikan posko Semakin tidak ada gangguan Ronnie semakin gencar dengan cerita mistisnya Kepada anggota kelompok KKN 113 Genap satu minggu mereka tinggal di sebuah rumah tua lembah matahari Malam itu Semua anggota berkumpul di ruang tamu untuk membahas broker Ronnie kali ini duduk bersebelahan dengan Rosa Kembali bercerita sambil bisik-bisik Kamu tahu, Ros Di hutan yang bersebelahan dengan kebun sawi milik Pak Huda Pak Huda yang rumahnya di jalanan menuju masjid Iya benar Memang ada apa, Ron? Tadi sore Waktu aku pulang dari kebun Aku lihat Ada sosok tinggi besar Berwarna hitam-hitam berkumpul di samping sawah Pak Huda Persisnya pundian itu berada di peratasan hutan Tapi lokasinya Persis di sebelah kebun Pak Huda Ah yang benar Jangan aku takutin kamu, Ron Dari kemarin-kemarin saja Aku nggak ngelihat ada pundian di sebelah kebun Pak Huda Sumpah, Ros Aku nggak bohong Sosok tinggi besar itu jumlahnya banyak Entah jumlahnya Berapa Tapi Aku melihat mereka berlari dari dalam hutan dengan jumlah yang mungkin ribuan Yah, yang penting banyak Hingga hutan itu terlihat menghitam Banyak sekali itu jumlahnya Mereka berlari cepat mendekati pundian Dan seperti berebut sesuatu Aku sendiri tidak tahu juga, Ros Mereka rebutan apa Aku sendiri yang jalan di belakang rombongan Pak Huda dan Ustadz Ali sambil menuduk ketakutan Udahlah, Ron Jangan diterusin Gila kamu ini Di sana nggak ada pundian Ngayal aja sukanya Ih, dasar kamu ini Tandas Rosa Iya, iya, Ros Ini yang terakhir Please dengerin Ini demi kebaikan kamu Biar kamu hati-hati, Ros Tegas Roni memaksa Apaan lagi, Roni? Aku sudah takut nih Jawab, Rosa Roni tak peduli dengan elakan Rosa Ia kembali menceritakan sosok-sosok hitam besar di belakang rumah Dan sosok yang tinggal di kamar mereka Semakin lama, Rosa semakin ogah-ogahan Waktu diajak menggunjing penduduk lain penghuni lembah Rosa hanya berpura-pura mendengarkan Tapi konsentrasi dan pandangannya Tertuju pada evaluasi proker Ayub yang tahu Roni dan Rosa sedang berbisik cerita Ia hanya membiarkan saja Begitu juga dengan sikap anggota KKN yang lain Sebelumnya, Ayub sendiri yang sudah menegur berulang kali Tapi tak pernah diraukan Ayub sendiri sudah jengah dengan sikap Roni yang bebal dan tak bisa diatur Akhirnya cerita Roni dengan membisik pun selesai Sebab ia sudah merasa tak diperhatikan lagi oleh Rosa Kemudian Roni berganti haluan Kini dia terdiam memandang teman-temannya yang membahas proker indah dan Rosa Pembahasan evaluasi dengan berbagai kekurangan di kegiatan sebelumnya sudah selesai ditutupi Kini berganti untuk sharing sesama anggota Tapi di sesi tanya-jawab dalam pembahasan evaluasi Terhenti secara tiba-tiba Suara dentuman yang keras dari arah dapur Seketika semua penduduk posko yang berada di ruang tamu terdiam Sunyi, senyap, hening Dan tak ada satupun yang bergerak Pikiran Ayub dan teman-temannya mulai mengarah pada penampakan sebelumnya Mereka yang tengah duduk melingkar bersepuluh saling pandang curiga Semua mencoba menebak apa yang akan terjadi Tapi mereka masih berpikir sejenak sebelum berucap Roni yang selalu menggunjing mereka Dengan sikap percaya dirinya di tingkat dewa langsung menyampaikan tebakan Jangan-jangan Itu makhluk yang kemarin Jupp Seletuk diri Roni Setelah Roni selesai berbicara Belum ada yang menjawab Kabut lembah yang masuk ke posko mulai menebar bau yang tidak sedap kembali Bau anjir dan busuk pohon hutan mulai menyeruak ke tiap sudut ruang tamu Mereka yang berada di ruang tamu hanya menjepit hidung dengan telunjuk Dan jempolnya tanpa ada kata-kata lagi Hening malam itu memang tercipta oleh sesuatu Dan secara tiba-tiba Suara ledakan kembali menggelegar Kali ini suara itu berada tepat di atas mereka Rotak-rotak-rotak Genting yang jatuh berserakan ke meja ruang tamu Astagfirullah ya Allah Ucap mereka semua yang berada di ruang tamu dengan spondan dan cepat Saat itu juga Semua yang berada di ruang tamu berjingkat kecil Berdiri dan mundur untuk menghindari pecahan-pecahan genteng yang jatuh Mereka semua bergerak menjibah kursi sambil menggeser tubuhnya Bergerak mundur ke belakang Rumah yang tidak berpelafon itu Membuat pecahan genteng terus terjun bebas mengenai meja Dan sebagian mengenai kepala mereka Untungnya malam itu tidak ada yang terluka dari kejadian ini Baru saja mereka berdiri Lampu putih Petromax dari ruang tengah cahayanya Berubah jadi aneh Cahayanya berubah merduk dan berganti sangat terang dengan cepat Mirip seperti lampu disko Dan selanjutnya Buar Ledakan dari ruang tengah Astagfirullah Ucap Ayub dengan teman-temannya dengan cepat Seketika itu juga lampu Petromax yang berada di ruang tengah mati Kali ini Cahaya tinggal di ruang tamu Teras rumah dan dapur Ledakan sekeras itu Dan bertubi-tubi pun tidak membuat warga dusun berdatangan Mungkin jarak antarumah jauh Sehingga mereka tidak mendengar Atau memang ada di dusun seperti itu juga Tidak ada yang tahu Kali ini lampu di ruang tamu tiba-tiba mulai bergerak goyah Dan cahaya semakin redup Hingga lampu minyak tanah yang tertutup kaca stom tiba-tiba mati Di dalam rumah menjadi gelap dan mencekam Tidak ada yang bicara satupun malam itu Untuk menenangkan jiwa mereka Perlahan semua anggota KKN kembali duduk Baru saja pantat mereka bersentuhan dengan kursi Tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan tingkah Ronnie Sosok Ronnie yang tadinya duduk di samping Rosa meloncat dengan cepat Serta mengeluarkan suara Eh Teriak Ronnie dengan keras tapi pendek Setelah meloncat dari kursi Ronnie berlari dengan keadaan aneh Dia berlari seperti hewan mamalia berkaki empat Dengan kedua kaki dan kedua tangannya Berlari cepat persis seperti hewan buas Malam itu Ronnie yang sudah menjadi aneh berlari menuju ke dapur Keganjilan ini membuat Ayub, Bahdim, dan Joko ikut mengejar Ronnie ke dapur Semua yang di ruang tamu mulai ketakutan Khawatir akan keadaan Ronnie Ketika mereka bertiga sampai di pintu dapur Cahaya dapur untungnya masih ada satu lampu tempel yang hidup Jadi Malam itu mereka bertiga melihat Ronnie dengan samar Sedang merangkak di dinding dapur Yang terbuat dari papan kayu Ronnie yang berjalan pelan di dinding seperti cicak Waktu Ronnie sedang merayap Ulutnya Ronnie juga meneteskan darah segar Ronnie sendiri yang sudah tidak sadar Berjalan merayap cepat ke segala arah Ia juga melompat dari sisi dinding dapur ke dinding dapur yang lain Malam itu menjadi sangat beda Karena keadaan semakin menakutkan dan mencekam Lama kelamaan mulutnya pun mengeram dengan suara yang sudah berbeda Wajahnya Ronnie kini semakin memucat Kedua bola matanya malam itu juga ikut menghitam legam Bahdim yang melihat tingkah Ronnie Langsung memajatkan doa dengan cepat Sambil tangannya menengadah ke atas Selepas doanya sudah selesai Bahdim meniupkan doa itu ke dalam kedua telapak tangannya Dirasa sudah mantap dan yakin Ia mengangkat dua telapak tangan Dan melemparkan ke arah Ronnie sambil berteriak Mati kau iblis Tapi yang terjadi kala itu tidak sesuai harapan Malam itu tubuh Bahdim terpental jauh Hingga terbentur pintu dapur dengan cukup keras Tubuh bahdim tergeletak di lantai Seketika itu juga mulut bahdim memuntahkan darah bercampur beberapa kelopak bunga Bahdim yang masih sadar Bergerak tertati sambil terlentang ke belakang Ia ingin segera bersandar di pintu dapur Sambil bergerak Dia merintik kesakitan dengan satu tangannya memegangi dadanya Melihat hal itu Joko langsung berlari Membantu bahdim memapahnya untuk duduk bersandar dengan benar Sukses akan kesaktiannya mengalahkan bahdim Sosok yang bersemayam di tubuh Ronnie pun tertawa Mulut Ronnie berbicara dengan suara yang besar dan berat Tidak akan bisa malahkan aku Setelah ini Aku makan semua kalian yang disini Ayub yang berdiri sendirian menatap sosok tubuh Ronnie yang tertawa dengan nyali yang terkikis Kini Ayub dengan cepat membaca doa Dan melakukan gerakan yang mirip seperti yang dilakukan oleh bahdim Selesai berdoa Ayub mengempaskan kedua tangannya dengan mengayun cepat Kepada tubuh Ronnie yang merayap di dinding Seketika itu pula Tubuh Ayub pun terpental Ia jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah segar bercambur kelopak bunga Kali ini Tubuh Ronnie yang merayap di dinding ikut terpental Dan langsung jatuh ke lantai Hening Sepi Di dapur Tiada lagi ada suara Tinggal Joko sendirian yang duduk di samping bahdim yang sedang tertegun Mematung dan takut melihat hal yang aneh di depan mata kepalanya Kadang berganti Ah Suara teriakan dan jeritan anggota KKN yang berada di ruang tamu dengan sangat keras Hehehehe Tawa nenek yang datang tiba-tiba Rosa dan teman-temannya melihat sosok nenek-nenek yang duduk di balok kayu Sebagai bantalan kuda-kuda rumah Nenek itu duduk di atas balok kayu ruang tamu dengan Kaki yang memakai terompah Sambil terayun pelan Nenek ini Menatap mereka yang di ruang tamu Sambil memegang sebuah tongkat Dia berwajah keriput-pucat memutih dengan kulit Sebagian wajahnya terkelupas membusuk Sosok yang tiba-tiba tertawa ini Memperlihatkan gigi hitamnya yang tak utuh lagi Dan rambutnya yang putih acak-acakan memanjang sampai kakinya Sekian detik setelah sosok nenek-nenek itu tertawa di atas kuda-kuda Nenek itu tiba-tiba menghilang Dan saat itu juga tawa nenek-nenek ini berganti kepada tubuh Rosa Rosa yang tiba-tiba tertawa Di samping teman-temannya Membuat seluruh anggota kakain yang berada di ruang tamu Menjauh Berlari keluar rumah Karena ketakutan Sambil berjalan mundur keluar rumah Dan berusaha melindungi yang lain Rian berkata Tuhan bantu kami Teriak Agustin Rere Indah dan Pipit Sambil mereka berlari keluar posko Kelima anggota KKN yang tersisa kini sudah berada di halaman rumah Semua berteriak-teriak Berjingkrak-jingkrak ketakutan mendengarkan tawa Rosa yang menyeramkan Sedang Rosa yang berada di dalam ruang tamu Sendirian Tetap tertawa terkekeh tiada henti Malam hari Halaman posko yang mereka tempati semakin lama semakin ramai riu Sementara di samping kanan kiri yang lebat akan pepohonan Dan hewan nocturnal Bernyanyi bersahutan dengan keras mengadang jerit ketakutan mereka Joko yang sendirian di dapur merawat Ketiga temannya merasa semakin takut Herangan dari balik dapur terus berbunyi Derap langkah ribuan kaki juga terdengar mendekat ke arah dapur Joko yang tengah merawat Ayub berhenti sejenak Ia mendengar dengan seksama suara itu Joko sendiri sudah bersiap-siap jika ada sosok dari dunia lain datang tiba-tiba Ia bersiap untuk berlari Meninggalkan teman-temannya Di sisi lain Mendengar suara di posko semakin gaduh tak berkesudahan Pajat Miko yang baru mendengar keributan di malam hari Beliau keluar rumah bersama Bu Ratmi Mereka berdua Berjalan terburu-buru Hingga setengah berlari Tak lama Mereka berdua sampai di posko Dan menghampiri anggota KKN yang tengah berdiri di tengah halaman Duh Ono'o poiki Kok rame-rame di luar Tanya Bu Ratmi yang kaget melihat kelima anggota KKN yang ketakutan histeris Bu Rusak kesurupan Bu Jawab Indah dengan menangis dan mengusap air matanya Sudah nak Sabar dulu Sambung Bu Ratmi yang mencoba menenangkan mereka dengan mulai memeluk tubuh Indah Baru mendengar raduan dari Indah Sikis Bu Ratmi ikut panik seketika itu juga Apalagi Rere, Agustin, dan Pipit Menangis semakin histeris Dan saling berpelukan Bu Ratmi yang sudah khawatir akan keselamatan peserta KKN Langsung menoleh Dan berbicara agak keras kepada suaminya Pak, susulan apa? Cepetan pak, jembut apa? Bisa-bisa tertarik semua anak-anak ini? Pintar Bu Ratmi Iya bu Jawab Pak Jatmiko dengan cepat Tak lama kemudian Abah datang bersama Pak Jatmiko Sosok Abah dengan memakai pakaian serba putih Dan udeng batik Dan paling berwibawa di dusun datang dengan berlari kecil Mereka berdua dengan cepat tiba di halaman posko Dan langsung berhenti di antara lima peserta KKN Abah sempat berdiri sebentar melihat tangis mereka Setelah tangis mereka semakin meredah Abah mencoba bertanya kepada mereka Ada apa ini? Tanya Abah Itu bah Rosah keserupan sama Roni Jawab Indah sambil menahan isak tangisnya dalam pelukan Bu Ratmi Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Abah yang penasaran Gak tahu bah Saya sama semua teman-teman ini juga takut Ini saja gak berani masuk rumah Tandas Agustin yang masih ketakutan Ayo ayo masuk Masuk semua Dilihat sama-sama Pintar Abah yang kasihan dengan penghuni posko ini Abah berjalan cepat di depan diikuti Pak Jatmiko Baru rombongan peserta KKN dan Bu Ratmi Berjalan pelan di belakangnya Abah yang paling depan Langsung membuka satu sisi daun pintu yang tertutup Waktu beliau sampai di ruang tamu Abah langsung berhenti Abah melihat Rosah terlebih dahulu Kondisi Rosah di ruang tamu sedang duduk berjongkok Dengan kepala menunduk Mulut Rosah Mengeluarkan darah bercampur bunga yang terus menerus Hingga bawa Amis menyebar ke seluruh sudut rumah Melihat hal yang mengerikan ini Seketika itu juga Abah yang sudah geram Langsung bertanya kepada sosok yang berada di dalam tubuh Rosah Siapa kamu? Tanya Abah dengan bentakan yang cukup keras Hehehe Sosok yang bersemayam di tubuh Rosah hanya mengeram Dan mulai tertawa kecil Hehehehe Lalu sosok di dalam tubuh Rosah terdiam kembali Tapi kepalanya berlenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri Lama ia terdiam Hingga tak ada jawaban lagi yang terdengar Dari sosok di dalam tubuh Rosah Abah yang sudah jengkel Langsung mengangkat tangan kanannya Seolah-olah beliau menarik sosok lain di tubuh Rosah Dari jarak sekitar 1 meter Bersamaan tangan Abah yang bergerak menarik ke atas sosok di tubuh Rosah Abah berbicara dengan keras Waras Selesai suara keras Abah terucap Sosok yang tercabut berupa bayangan hitam dari Rosah pun keluar Sosok hitam itu dengan cepat lenyap berbaur dengan kabut lembah yang dingin Sedang Darah yang keluar dari mulut Rosah pun berhenti mengalir Wajah Rosah seketika mulai berangsur-angsur segar kembali Perlahan Kesadarannya juga ikut pulih Tapi tubuh Rosah yang sudah lemas Langsung terjungkal Hingga jatuh ke lantai seketika Joko yang sendirian merawat teman-temannya di dapur Mendengar suara Abah di depan Dengan spontan Joko yang sudah panik berteriak Bah Alam kesini bah Abah yang mendengar suara permintaan tolong dari dapur Bergegas berjalan menuju ke dapur Sebagian yang di ruang tamu mengikuti Abah Sebagian penduduk posko merawat Rosah di ruang tamu Waktu Abah sampai di dapur Abah Mendekati Bahdim terlebih dahulu Karena letaknya dekat dengan pintu Sedangkan Joko Hanya memegangi kepala Bahdim Abah melakukan hal yang sama dengan Rosah Cukup dengan sekali ayunan tangan kanan Abah mulai beraksi Dengan jarak kurang dari 1 meter Abah kembali menarik suatu yang berasal dari tubuh Bahdim ke atas dan berteriak Waras! Hal ini dilakukan kembali untuk mengobati Ayub dan Roni juga Sewaktu masih di dapur Dan malam yang mencekam mulai berangsur-angsur kembali normal Semua yang terkena serangan dan yang habis muntah darah ditidurkan berjajar di ruang tengah Kondisi mereka semua mulai sudah kembali Tapi masih lemah Dan masih banyak darah yang berserakan di baju dan tubuhnya Mereka yang sudah terlentang didoakan oleh Abah Dengan liri Abah membacakan doanya sampai di sekelilingnya tidak ada yang mendengar Selesai berdoa Abah memandangi mereka dengan seksama Memperhatikan satu persatu mahasiswa yang barusan diobati Semua yang terlentang di ruang tengah memandang Abah penuh rasa terima kasih Melihat mereka mulai pulih Abah memberi petua kepada mereka Semenjak kedatangan kalian semua disini Ada atau tidak Dari salah satu temanmu Yang bercerita Tentang penghuni gaib disini Tanya Abah penasaran Ada Abah? Jawab Joko dan Indah Siapa? Tanya Abah dengan penasaran Roni ini bah Yang sering cerita hantu-hantu disini Jawab Indah dengan kesal Hmm Pantesan Ini aslinya begini nak Makhluk-makhluk yang bertempat di lembah Hutan sama gunung sini itu Tidak suka kalau disebut atau diceritakan Jadi besok lagi yang hati-hati Jangan sampai diulangi lagi Pesan Abah dengan serius dan tegas Sudah Itu pesanku Tolong dijaga Kalau ada apa-apa lagi Jangan sungkan Beritahu kepada Abah Sebenarnya kan Sudah diberitahu Sama Pak Jatmiko kan Disini tempatnya Mas Angker Mbak Mas Pesan Abah lagi Enggak Mbak Leres Maafkan kami ya Mbak Maaf yang banyak Terima kasih Saud Indah yang merasa Ikut bersalah Yowes Aku tak pulang dulu Jat Rawatlah Anak-anak itu dulu Pinta Abah kepada Pak Jatmiko Sambil beliau berlalu pergi Injabah Jawab singkat Pak Jatmiko Petua dari Abah pun Malam itu langsung dicerna bulat-bulat Oleh semua anggota KKN 113 Kini tatapan kesal Semua penghuni posko tertuju Pada Ronnie Semua berharap Setelah kejadian ini Ronnie Tidak bercerita tentang Sosok-sosok penghuni dunia lain Di lembah ini Pak Jatmiko dan Buratni Masih di posko Berdiri sejenak Memandangi kondisi mereka berempat Tak tega melihat mereka berempat Yang bersimbah darah Buratni Bergegas Membantu mereka untuk Membersihkan darah dari tubuh Dan baju keempat Mahasiswa ini Sedangkan Pak Jatmiko Melanjutkan berbicara Kepada semua Peserta KKN Mas Mbak Aku njaluk tulung Kejadian ini Jangan diceritakan Orang tusun sini Biar enggak membuat Penduduk tusun resah Ya Pinta Pak Jatmiko Inge Pak Jawab Indah Agustin Dan Joko Untung Anda semua Enggak sampai Terbawa kipawono Sama Nyai Rusminah Ya Itu yang Anda temui Sama yang masuk ke tubuh Mas Roni Sama Mbak Rosa Kalau Hantu dua itu marah Anda bisa-bisa Dibawa ke alamnya semua Jelas Pak Jatmiko Indah Jokorian Pipit Rene Dan Agustin Yang baru mendengar Informasi terbaru ini Habis ini Yang hati-hati ya Dijaga Ucapan Dan tingkah lakunya Anda Anda semua Ingat-ingat pesanku ini Soalnya Penduduk di hutan Sama gunung Pimpinannya Kipawono itu Lebih ganas Untung Jenengan-jenengan Masih tertolong Abah Kalau enggak ada Abah Aku sendiri Enggak bisa Bicara lagi Mas Mbak Iya Pak Jat Maafkan Gek Pak Sama Saya Dan teman-teman saya Sekali lagi Minta maaf Pak Ucap Joko Ya sudah Tak tinggal dulu Sekarang Sudah aman Anda semua Bisa istirahat Malam yang menjekam itu Meninggalkan Kesedihan Meski keempat korban Terselamatkan Bu Radmi dan Pak Jatmiko Selepas merawat Keempat anak-anak Penghuni Posko Kembali pulang Joko dan Rian Tidur di ruang tengah Menemani ketiga temannya Sedangkan Rosa Pindah tidur di kamar Joko dan Rian Bergantian istirahat Sambil berjaga Sebab Mereka masih Khawatir dan takut Akan sosok-sosok Yang biasa disebut Kiba Wano Dan Nyai Rusmina Kembali mengambil mereka Kembali Dua hari penduduk Posko Tidak ada yang keluar Semua fokus Untuk merawat Keempat teman mereka Besoknya Barulah mereka Semua kembali Membantu di kebun Siang hari Roni Ayub Dan Pak Hudan Dan Ustadz Ali Istirahat bersama Setelah dari pagi Sibuk di kebun Mereka berempat Berkumpul di ujung Kebun Pak Huda Anehnya Kebun Pak Huda Dan Ustadz Ali Sendiri Tak ada potongan Batok kelapa Yang berisi boneka Dan kemenyan Yang terbakar Roni Dan Ayub Sendiri tak berani Menanyakan hal itu Sebab Sungkan Akan mengusik Adat mereka Di bawah Pohon yang teduh Di tengah obrolan ringan Roni tak sengaja Menceritakan Apa yang dialami Oleh teman-temannya Dan dirinya Dua hari yang lalu Di posko Dengar cerita Yang menakutkan ini Pak Huda Dan Ustadz Ali Hanya diam Mendengarkan Selesai Roni Bercerita semua Ustadz Ali Memandang Kepada Ayub Mas Sampean kuat Teruskan perjuangannya Yoh Kata Ustadz Ali Memandang Ayub Dengan serius Maksudnya Bagaimana Pak Ustadz Tanya Ayub Yang penasaran Ustadz Ali Hanya diam Tidak menjawab Apapun Dia hanya menarik Nafas dalam-dalam Dan mengembuskan Kembali Seakan beban berat Dan udara Penuh misteri Mengganjal Rongga parunya Biasa nih mas Kalau ada penduduk sini Yang habis keserupan Terus muntah darah Bercampur bunga Hitungan jam Sudah mati mas Sahut Pak Huda Yang tertunduk Selepas Memberikan jawaban itu Lah kok bisa Pak Terus Saya Kemarin Empat orang ya habis Muntah darah semua Ada bunganya juga Pak Timpal Ayub Yow Yowes lah Pokoknya Dikuatkan Dengan doa Ya ada semua itu Itu dari dulu Adatnya di dusun sini mas Jika Penduduk hutan Sama gunung Tidak suka Sama warga dusun sini Biasanya Kejadiannya begitu Tetap Dijaga ya mas Ucapannya Sama tinggal Lakunya Kalau Kalian semua Masih ingin Disini Jelas Pak Huda Dengan sedih Ya Pak Sahut Ayub Keterangan yang disampaikan Oleh Pak Huda Dan Ustadz Ali Membuat Ayub Dan Rony Merasa janggal Dan aneh Mengapa Sampai Sebegitunya Ada di dusun Dan zaman yang tergolong Sudah maju ini Sampai-sampai Peduduk alam lain Sangat berkuasa Di lembah Ini Bersambung Menantikan Peranjutannya Hanya di fakta Secara Saya pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!